Lagu Anak Islami Jangan lupa tekan tombol subscribe Perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan 1 syahadat 2 sholat 3 puasa 4 bayar zakat 5 naik haji Jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati ada Allah cinta kita Hai teman-teman Aku ingin mengingatkan Ada hal utama Yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan Mari kita perhatikan 5 rukun Islam Yang harus kita amalkan 1 syahadat 2 sholat 3 puasa 4 bayar zakat 5 naik haji Jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sabtu Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi riski pada umat manusia Ketiga Israel tugasnya itu meniup sangka kalah Keempat Israel bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa 5 dan 6 mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubut 7 dan 8 rokit dan aktif Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka Kesepuluh itu malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sabtu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi riski pada umat manusia Ketiga Israel tugasnya itu meniup sangka kalah Keempat Israel bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa 5 dan 6 mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubut 7 dan 8 rokit dan aktif Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu malaikat milik menjaga pintu neraka Kesepuluh itu malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sabtu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi riski pada umat manusia Ketiga Israel tugasnya itu meniup sangka kalah Keempat Israel bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa 5 dan 6 mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubut 7 dan 8 rokit dan aktif Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka Kesepuluh itu malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rukaya Umukal Sumu Fatima Ibumnya bernama Siti Aminah Ayahnya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Muttalib Pamannya bernama Abu Talib Mari kita mengenali Keluarga Nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Keluarga suci Mari kita mengenali Keluarga Nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Anak-anak Nabi Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rukaya Zainab Rukaya Umukal Sumu Fatima Ibumnya bernama Ibumnya bernama Siti Aminah Keluarga suci Keluarga suci Keluarga suci Hai teman-teman Hai teman-teman Hai teman-teman Mari kita perhatikan Lima rukun islam yang harus kita amalkan Satu syahadat Dua salat Tiga puasa Empat bayar zakat Lima naik haji Jika sudah mampu Itu rukun islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Hai teman-teman Aku ingin mengingatkan Ada hal utama Yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan Mari kita perhatikan Lima rukun islam yang harus kita amalkan Satu syahadat Dua salat Tiga puasa Empat bayar zakat Lima naik haji Jika sudah mampu Itu rukun islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Sepuluh malaikat Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Satu Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi rizki Pada umat manusia Ketiga Isrofil tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Isrofil bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan Atib Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat malik Menjaga pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi rizki Pada umat manusia Ketiga Isrofil tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Isrofil bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan Atib Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Kesembilan itu Malaikat malik Menjaga pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi rizki Pada umat manusia Ketiga Isrofil tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Keempat Israel Bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan Atib Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat Malik Menjaga pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rukaiyah Umukalsum Fatimah Ibunya bernama Siti Aminah Ayahnya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Mutolib Pamannya bernama Abu Tolib Di Kita mengenali keluarga Nabi Keluarga yang terpuji, keluarga suci Mari kita mengenali keluarga Nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Anak-anak Nabi, ada tujuh orang Tiga laki-laki, empat perempuan Pertama Kosim, Abdullah Ibrahim Zainab, Rukaya, Umukal, Sumpatima Ibunya bernama, Siti Aminah Ayahnya bernama, Abdullah Kakeknya bernama, Abdul Mutolib Pemannya bernama, Abdul Tolib Mari kita mengenali keluarga Nabi Keluarga yang terpuji, keluarga suci Mari kita mengenali keluarga Nabi Keluarga yang terpuji, keluarga suci Hai teman-teman, aku ingin menengahkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan Lima rukun Islam yang harus kita amalkan Satu syahadat Dua sholat Tiga puasa Tempat bayar zakat Teman naik haji Jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Hai teman-teman, aku ingin menengahkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan Lima rukun Islam yang harus kita amalkan Satu syahadat Dua sholat Tiga puasa Empat bayar zakat Teman naik haji Jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Sepuluh malaikat Dan tugasnya siapa yang sudah tahu Sabtu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi rizki Pada umat manusia Ketiga isrofil tugasnya itu Meniup Samka kalah Keempat isroil bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Tujuh delapan Rokib dan atib Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat Malik Menjaga Pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga Pintu surga Sepuluh Malaikat Dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh Malaikat Dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sabtu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi rizki Pada umat manusia Ketiga isrofil tugasnya itu Meniup Samka kalah Keempat isroil bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enang Mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan atib Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat Malik Menjaga Pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Malaikat Ridwan Menjaga Pintu surga Sepuluh Malaikat Dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sabtu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mika'il memberi rizki Kedua Mika'il memberi rizki Pada umat manusia Ketiga isrofil tugasnya itu Meniup Samka kalah Keempat isroil bersanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Lima dan enam Mungka dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan atib Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat Malik Menjaga Pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga Pintu surga Sepuluh Malaikat Dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh Malaikat Dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Anak-anak Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rukaya Umu Kalsum Fatimah Ibunya bernama Siti Aminah Ayahnya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Muttalib Pamannya bernama Abu Talib Mari kita mengenali Keluarga Nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Keluarga suci Mari kita mengenali Keluarga nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Keluarga suci Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rukaya Umukal Sumpatimah Ibunya bernama Siti Aminah Ayahnya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Muttalib Pamannya bernama Abu Talib Mari kita Mengenali Keluarga Nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Mari kita Mengenali Keluarga Nabi Keluarga yang terpuji Keluarga suci Keluarga 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 Terima kasih.